Yang tersangka kasus sua pembangunan PLT Uriau 1, Eni Maulani Saragi, kembali menjalani pemeriksaan di KPK. Eni mengaku dicecar penyidik KPK soal beberapa pertemuan, salah satunya adalah pertemuan bersama dirut PLN Sofian Basir dan juga pemegang saham Black Gold Natural Resources, Johannes Kocho. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Eni Saragi membantah pertemuan bersama Sofian Basir dan Johannes Kocho. Namun kali ini, Eni menjamin pertemuan yang disebutkan itu benar terjadi, meski tidak menyebutkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Eni berencana akan mengajukan diri sebagai justice kolaborator untuk kasus tersebut dan berkomitmen akan bersikap kooperatif. Hari ini saya diperiksa sebagai tersangka, materi pemeriksaan itu pendalaman dari pertemuan-pertemuan antara saya dengan Pak Sofian Basir, dengan Pak Johannes Kocho. Ini pertemuan itu memang ada? Ya, pertemuan itu ada. Pokoknya, intinya, saya kooperatif dan itu sudah saya sampaikan semua kepada penyidik tentang WPTU Rewasa. Terima kasih.